Ayat tema kita terdapat di dalam Roma Fasal 7 ayat 12, disana dikatakan, Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Sebagai Raja Alam Semesta, Allah telah menetapkan undang-undang untuk memerintah bukan saja bagi sekalian makhluk-makhluk yang hidup, tetapi juga bagi segenap pekerjaan alam. Segala sesuatu apakah besar atau kecil yang bergerak ataupun tidak bergerak adalah di bawah undang-undang tertentu yang tidak dapat diabaikan. Tidak ada pengecualian kepada peraturan ini, karena tidak ada yang telah dijadikan oleh tangan ilahi itu dilupakan oleh pikiran ilahi. Kepada manusia saja, puncak pekerjaan penciptaannya, Allah telah memberikan hati nurani untuk menginsyafi segala tuntunan-tuntutan suci dari hukum ilahi itu dan suatu hati yang sanggup mengesihinya sebagai suci, adil dan benar dan dari manusia dituntut penurutan yang segera dan sempurna. Peraturan ini melarang semua penindasan dari para orang tua dan semua ketidaktaatan dari anak-anak. Tuhan penuh dengan belas kasihan, kemurahan dan kebenaran. Hukumnya suci, adil dan benar dan mesti diteruti baik oleh para orang tua ataupun anak-anak. Peraturan-peraturan yang akan mengatur hidup orang tua dan anak-anak mengalir dari hati kasih yang tidak terduga. Dan berkat Allah yang berkelimpahan akan hinggap atas para orang tua yang menjalankan hukumnya di dalam rumah tangganya dan atas anak-anak yang menuruti perintah ini. Pengaruh gabungan dari kemurahan dan keadilan harus dirasai. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Rumah tangga yang dibawah disiplin ini akan berjalan dalam jalan Tuhan. Hendak melakukan keadilan dan kebenaran. Biarlah orang-orang muda memandang kepada ukuran ilahi itu. Dan jangan pernah merasa puas dengan tujuan yang rendah. Janganlah berjalan dengan bimbang, melainkan di dalam kekuatan dan anugerah Yesus Kristus. Kepadanya diserahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Berlindunglah pada Yesus Kristus dan masuk ke dalam perjanjian yang teguh dengan dia dalam iman untuk mengasihi dan berbakti kepadanya. Karena hukum Allah itu kudus benar dan baik. Suatu salinan dari kesempurnaan ilahi. Maka pastilah suatu tabiat yang dibentuk oleh penurutan kepada hukum tersebut akan kudus adanya. Kristuslah contoh yang sempurna dari tabiat yang demikian. Sudaraku yang terkasih, hari ini kita diingatkan kembali sebagai umat Tuhan untuk selalu memiliki tabiat yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Dan Tuhan telah memberikan hukumnya kepada kita. Hukumnya itu kudus, adil dan sempurna. Kalau kita mau hidup di dalam kekudusan, di dalam keadilan, di dalam kesempurnaan yang dimiliki oleh Yesus. Marilah kita meneruti hukumnya hari ini. Dan biarlah kita boleh menjadi bagian dari keluarga Tuhan sepanjang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak kami di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang kami terima pagi ini. Lewat pembacaan Renungan Pagi. Biarlah apa yang telah kami dengarkan bersama. Bagaimana hukum Tuhan itu kudus, adil dan sempurna. Akan juga membantu kami untuk hidup kudus, adil dan sempurna di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini kami tetap mengingat perintah Tuhan. Biarlah hari ini kami tetap hidup di dalam peraturan-peraturan Tuhan. Oleh karena peraturan itu kudus adanya. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak. Karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.